23 di Sabah Malaysia, 20 kepala keluarga akhir memutuskan kembali ke tanah air. 20 kepala keluarga itu melakukan acara pertemuan dengan pemerintah kebupaten Malinau sebagai simbol pendaftaran kembali warga negara Indonesia. Pilihan mereka kembali ke tanah air karena program pemerintah kebupaten yaitu gerakan desa membangun. Gerakan desa membangun meliputi pembangunan desa secara menyeluruh dan memberi kekuasaan mengatur desa mereka sendiri. Sebelumnya sejumlah desa di wilayah Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia menggantukan kebutuhan pokok seperti beras, gula, hingga bahan bangunan seperti semen dari Malaysia. Jadi oleh karena itu kami harus kembali ke kampung halaman kami sendiri karena masalah ekonomi kita di sana sudah sangat memperhatinkan kita di sana. Jadi oleh karenanya kami dengan nekat dan bulat untuk kembali ke sini ini karena memang inilah tempat asal kita dari dulunya. Ada berapa orang sekarang yang kembali ke desa ini? Kalau mulai tahun ini yang memang sudah buat ladang tahun ini ada 24 kakak yang sudah ada.